growernya satu kilo lalu untuk KNO putihnya satu kilo dan SP36 nya dua kilo ini total 10 kg ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh momen adaja channel tubas terima kasih masih terus menyaksikan momen adaja channel teman-teman semua hari ini admin Alhamdulillah bisa share ke teman-teman semua untuk pemupukan timun usia 35 hari setelah tanam biji dan 15 hari setelah pindah tanam Alhamdulillah saat ini untuk batangnya sudah besar teman-teman ya ini sudah membuktikan bahwa tanaman ini tidak jadi kerdil ya karena waktu itu kan kita telat pindah tanam ya seperti ada indikasi mau kerdil tapi Alhamdulillah untuk tantangan yang pertama yaitu membesarkan batang Alhamdulillah sudah selesai teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang mungkin saja baru menyaksikan video video ini silahkan simak pada video-video admin sebelumnya bagaimana admin berupaya untuk membesarkan batang ini teman-teman ya batang timun suri ini nah diantaranya ya arwin kasih bocoran kalau kita mau membesarkan batang seperti ini usahakan perbanyak pospat ya baik itu ditabur ataupun dikocor dan ini sudah dikocor juga menggunakan pupuk buatan ya dari kapur dan dicampur dengan SP36 jadi untuk teman-teman yang mungkin saja mau menyaksikan seperti apa pemupukannya silahkan teman-teman simak pada video sebelumnya nah ini waktu tiga hari setelah pindah tanam ini dikocor menggunakan pupuk NPK16 tentunya yang yang dicampur juga dengan boron sedikit ya dan juga dengan ultradap itu tahap awal starter dari perkembangan timun ini ya jadi teman-teman kalau mau membesarkan batang silahkan teman-teman coba kocor menggunakan ultradap ya di spray juga bisa dan seperti ini hasilnya Oh ya teman-teman untuk pemupukannya ini kalau nggak salah ini kocornya sudah tiga kali teman-teman ya dan untuk taburnya baru satu kali teman-teman ya dan Alhamdulillah untuk pengocoran ini sebetulnya kalau misalkan kita bandingkan dengan yang tanam biji ini lebih hemat pupuk ya karena kita melakukan pemupukan tabur cuma satu kali ya baru satu kali kita melakukan pemupukan tabur kemudian hari ini kita akan melakukan pemupukan tabur kembali dan ini sebetulnya seharusnya yang keempat ya tapi ini baru kedua teman-teman ya Nah ini kan usianya sudah 35 hari setelah tanam nih sudah berbunga dan berbuah dan ini untuk taburannya ini sebetulnya harusnya keempat ya tapi admin cuma melakukan pupuk tabur ini yang kedua teman-teman ya karena yang pertama itu waktu itu tiga hari setelah tanam setelah pindah tanam maksudnya dan hari ini 15 hari setelah pindah tanam baru kita melakukan pupuk tabur yang kedua tapi kalau untuk kocorannya ya admin akan terus lanjutkan begitu juga dengan spraynya admin akan terus lanjutkan karena usaha kita yang tadinya membesarkan batang kali ini kita rubah menjadi membesarkan buah ya jadi kita fokus ke melebatkan bunga dan buah kalau sudah usia 35 hari setelah tanam teman-teman ya sekedar sering aja ini kalau sudah mencapai usia segini teman-teman bisa dikocor menggunakan pupuk yang tinggi kalium misalkan NPK grower atau NPK booster kalau misalkan teman-teman ada biaya lebih bisa dikocor menggunakan KNO3 putih mik MKP tapi bisa juga dengan cara di spray MKP mik KNO3 putih kristal supaya buah timun surinya cepat besar teman-teman ya karena KNO3 putih kristal itu sudah admin buktikan pada beberapa waktu lalu dan Alhamdulillah hasilnya bagus ya untuk pembesaran buah nah jadi disini kita harus benar-benar memahami tanaman teman-teman ya dari PGT tip kita perbanyak nitrogen lalu kita perbanyak pospat dan setelah berbuah seperti ini kita perbanyak kalium nah untuk pupuknya kita sudah siapkan teman-teman ya kita siapkan posca saja yaitu 5 kilo 4 on ya dan nanti untuk posca ini kan NPK nih kita akan tambah dengan NPK 16 setengah kilo supaya jadi 6 kilo teman-teman ya dan SP36 2 kilo nah untuk tambahannya KNO3 putih pril 1 kilo dan NPK grower 1 kilo teman-teman ya untuk pemupukan kali ini oke teman-teman ini sudah admin campurkan semuanya untuk pupuknya ya untuk NPK mutiaranya setengah kilo untuk NPK growernya 1 kilo lalu untuk KNO putihnya 1 kilo dan SP36nya 2 kilo jadi total dicampur dengan posca ini total 10 kg ya untuk 800 pohon oke teman-teman kita tinggal aduk semuanya ini ya nah kalau untuk KNO putih seperti ini bentuknya teman-teman ya ini yang ini ini NPK grower teman-teman ya kalau untuk yang ini posca teman-teman ya kita aduk semuanya teman-teman ya selamat menikmati 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 ini adalah tanaman teman-teman ya ini pangkal batang nah untuk memupuknya kita agak jauhan aja karena akarnya sudah jauh nah kita kasih di sini teman-teman ya pakai tangan aja seperti ini ya kira-kira segini untuk pupuknya teman-teman ya lalu kita masukkan ke lubang tanam teman-teman ya kemudian ditutup ya agar tidak menguap Oke teman-teman seperti itu caranya ya admin akan lanjutkan dulu untuk memupukannya hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau